Operasi terpusat pencarian korban jatuhnya pesawat lain RGT 610 resmi berakhir. Kepala Basarnas Marsa Kalmadia TNI Muhammad Syawgi menekankan kantor SAR Jakarta dan Bandung masih beroperasi 24 jam untuk menindaklanjuti informasi di kemudian hari. Operasi pencarian korban lain RGT 610 bergulir sejak hari kecelakaan jatuhnya pesawat yaitu Senin 29 Oktober 2018. Selama 13 hari tim SAR gabungan bekerja serius dengan pembagian tugas. Pencarian korban dalam radius 250 meter dari titik utama ditemukannya serpian pesawat. Kami dari tim SAR Basarnas Pusat mengambil keputusan bahwa operasi SAR ini secara terpusat itu disudahi atau ditutup hari ini. Namun tim SAR atau kantor SAR Jakarta dan Bandung tetap melaksanakan operasi SAR. Kalau-kalau masih ada informasi baik itu dari nelayan atau siapapun juga yang menemukan ada korban di daerah tersebut kantor SAR Jakarta maupun Bandung siap melaksanakan tugas tersebut. Mereka siaga 24 jam ya tidak berhenti secara terpusat ditutup jadi gradually kalau kemarin hari ke-10 potensi SAR selesai. Sekarang hari ke-13 tim pusat selesai diteruskan oleh kantor SAR Jakarta dan kantor SAR Bandung. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak termasuk tim SAR gabungan sebelumnya saya sudah ucapkan terima kasih tetapi tidak ada salahnya hari ini juga saya mengucapkan terima kasih termasuk wartawan yang dengan setia dan selalu berdoa mudah-mudahan evakuasi korban ini semuanya dapat dilaksanakan. Terima kasih telah menonton!